Halo Traders, pemisah siap Fibis News, jumpa kembali dalam rekomendasi Forex GBPUSD Fibis News untuk hari ini. GBPUSD pada awalnya berada di bawah tekanan beris dan berbalik negatif, turun di bawah 1.1850. Namun pada awal jam perangan sesi Amerika Serikat, GBPUSD berhasil mengumpulkan kekuatannya dan diperdagangkan naik ke atas 1.1850 ke sekitar 1.1885. Kenaikan ponseling disebabkan testimoni dari Gubernur Bank of England Andrew Bailey di hadapan Treasury Select Committee Inggris yang mengatakan bahwa mereka melihat tanda-tanda kegoncangan antarai suplai mulai meredup. Sebelumnya pada awal hari Rabu pagi, GBPUSD gagal mengkapitalisir data inflasi Inggris yang panas dan memasuki fase konsolidasi sedikit di bawah 1.1900. Outlook teknikal menunjukkan bahwa para penjual tetap berada di tepi. Kenaikan GBPUSD juga didorong oleh memanyai USD. Indeks tolar Amerika Serikat sempat turun tertekan oleh sentimen pasar yang positif. Indeks sama Amerika Serikat bergerak ke teritori positif selama jam perangan sesi Eropa, namun mengarah sedikit turun pada saat jam perangan sesi New York dimulai. Support terdekat menunggu di 1.1850 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.1820 dan kemudian 1.1800. Resisten terdekat menunggu di 1.1900 yang apabila berhasil dilewati akan lanjut ke 1.2000 dan kemudian 1.2030. Demikian rekomendasi forex GBPUSD untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Selamat berinvestasi. Sukses selalu. Salam Bibis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!